Terima kasih pemirsaan kembali dalam buletin AI Newsia. Pemerintah menghapus ketentuan jaga jarak bagi penumpang kereta rel listrik atau KRL komuter lain mulai 9 Maret kemarin. Nah penanda stiker jaga jarak yang sebelumnya ditempel di kursi pun kini sudah dicopot. KRL komuter menyebutkan kebijakan ajar itu telah disesuaikan dengan surat edaran Kementerian Perhubungan terkait KRL di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta Solo diperkenankan melayani pengguna hingga 60% dari kapasitas. Sehingga jika sebelumnya tempat duduk para penumpang disekat atau diberi jarak, kini para penumpang KRL komuter dapat duduk tanpa sekat atau tanpa jarak. Kalau menurut saya sih kurang efisien ya karena ini kan masih angka COVID juga masih meningkat ya jadi kurang efektif aja karena belum masih new normal juga jadi kayak masih tinggi gitu angka COVIDnya. Jadi harus masih harus menjaga jarak terus protokol kesehatannya juga masih diperketat lagi sih seharusnya gitu jadi dengan pendapat teman saya jahat harusnya tetap dilakukan pembatasan jaga jarak gitu. Bahkan kita juga masih belum apa ya masih belum ke new normal gitu jadi masih perlu untuk tetap menjaga jarak. Kalau misalnya mereka yang di KRL itu udah dicopot ya istilahnya kayak kalau menurut saya itu udah bagus cuman untuk sekarang ini masih belum ini sih maksudnya masih belum pas waktunya karena dilihat juga pandeminya masih lumayan tinggi gitu hitungannya. Kasusnya masih tinggi jadi lebih baik ditunda lagi untuk beberapa waktu ke depan. Tak hanya meningkatkan kapasitas dari 45 persen menjadi 60 persen, KAI komuter juga mengumumkan bahwa anak usia di bawah 5 tahun atau balita kini diperbolehkan naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan patuhi protokol kesehatan serta menggunakan KRL di luar jam sibuk. Meski demikian peraturan wajib vaksin COVID-19 saat naik KRL komuter tetap diberlakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.